Antara Prabu Brawijaya, Raden Said, dan Sabdo Palon Inilah cerita legenda lama dari leluhur Tanah Jawi berupa kebudayaan spiritual Supaya engkau menjadi orang yang utama berbudi pekerti leluhur Pertahankanlah budi pekerti sebagai jati diri bangsa kita Karena sifat inilah warisan leluhur bumi Nuswantoro Sejak ribuan tahun yang lampau Ketika terkikisnya sifat ini Maka dengan takdirnya tanah negeri kita ini tak lagi adil Makmur dan sejahtera Kosong hember tak termakna Bila bumi Nuswantoro ini kehilangan budi pekerti Ketahuilah bahwa semua ini memang sudah tergambarkan Maknailah Al-Quran Nur Karim dalam surat Luqman 31 ayat 6 Inilah ulah manusia yang mengarang sebuah cerita agar timbul berbecahan Golongan, aliran, dan yang lebih mengerikan lagi Hilangnya jati diri bangsa dan negara kita Yang dengan susah payah dibangun oleh para leluhur bumi Nuswantoro Ketahui bahwa semua ini sudah tergambarkan Akan bangkitnya suatu kaum yang berbudi pekerti luhur Dan saling mencintai terhadap sesamanya Yang akan membawa kemahajayaan tanah negerinya Menjulang tinggi ke angkasa Mahligai mersusuar umat manusia Diakini atau tidak Sesungguhnya ini pasti terjadi Karena semuanya sudah tertakdirkan Untuk bumi Nuswantoro Oleh Allah Tuhan Semesta Alam Dengan bukti kekayaan alam dan hasil bumi Yang melimpah ruah Inilah cerita agar kita mengartikan Dan memaknai dalam dongeng Luhur Bowo Laksono Mojopahit Ambilah makna dan arti dari cerita ini Agar semua terang dalam penantian Menuju dunia baru Al-kisah Siang itu Di sekitar mata air puncak gunung lawu Ada sosok manusia parah bayak Sedang membasuh mukanya di mata air tersebut Iyalah Prabu Kertabumi Atau Prabu Brawijaya V Yang ditemani oleh abdi setianya Bernama Sabdo Palon dan Nayo Genggong Inilah legenda awal janji Yang menjadi harap akan datang kembali Tiba-tiba Tiba-tiba entah dari mana awal Tiba langkah itu Sang Prabu berkata Said untuk apa engkau menghampiriku Apakah ada maaf untuk seorang anak merebut Tahta ayahnya Untuk Tanah Jawa ini Demi suatu kepercayaan Said menjawab dan bersujud Ampun Gusti Prabu Hamba diutus putra paduka Untuk mencari dan mengucapkan Sembah sujud kepada paduka Dimanapun bertemu Beliau memohon ampun atas kehilafannya Sampai lancang merebut tahta paduka Terlena oleh nafsu Yang tidak tahu tata krama Ingin menuduki tahta pemerintah Mojo Pahit Agar disembah rakyat Dan abdi kerajaan Sekarang putra Prabu Sangat merasa bersalah sekali Ada pun sang Prabu Raja yang arif bijaksana Yang memberinya derajat Seorang adipati di Demak Kini putra Prabu sadar Bahwa paduka meninggalkan istana Tidak tahu di mana akan tinggalnya Mengingat betapa besar Jasa sang Prabu berikan pada Dan patah Karena itu Putra Prabu Merasa pasti akan mendapat Karma dari Tuhan